Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Berjumpa kembali dengan Bunda Nining Semoga teman-temanku Dimanapun berada diberikan kesehatan Diberikan rejeki yang berkah Dan Bunda Nining disini juga Sehat walafiat Amin Allahumma amin Allahumma salli alai sayyidina muhammad Wa ala alai sayyidina muhammad Teman-teman Jumpa kembali dengan Bunda Nining Bunda Nining Hari ini mau masak tahu teman-teman Masak tahu Tumis-tumis teman-teman Nah Ada tahu kering Ini tahu kering Tahu kuning Tahu kering teman-teman Ini ada tahu pok Dan ada kacang ya Nah ini ditumis Terus ini ada ayam sedikit Nanti supaya ada kaldunya keluar gitu ya Ada kaldunya Ini Bunda sudah potong-potong Dan pelengkapnya Lombok besar Ijo dan Merah Ya teman-teman ya Jadi Bumbunya cuma Apa ya Bumbunya cuma ini Bawang putih Dikeprak Boleh dicincang Secukupnya Ini tadi Bunda kasih dua siung ya Teman-teman ya Nah Mulai Nanti pelengkapnya Cuma Saus tiram Gula Gula putih Biasa ya Bumbunya di Hongkong Ini ya cuma Saus tiram Royco Gula putih Gula putih Gula putih gitu aja Jahe Kalau enggak ya Bawang putih ya Teman-teman Nah Ini bahannya Cabik Merah putih ya Ini paprika Enggak pedas Kacang tulu ini Kalau mau Belengkap Dan ini Tahu Ini tahu kering Dan sedikit Daging dada ayam Untuk supaya keluar Kaldunya ayam Gitu ya teman-teman ya Nah bunda mulai Kalau mau pedis Dikasih cabik ya Teman-teman ya Sebelum mulai Jangan lupa Tombol merah Dipadamkan Subscribe Comment Dan Like ya teman-teman ya Supaya bunda Semakin semangat Membuat kontennya Dan teman-temanku juga Semoga sukses selalu ya Teman-teman ya Hari ini rasanya Agak dingin-dingin Jadi Agak Sedikit malas-malas Teman-teman ya Harap dimaklumi ya Teman-teman ya Habis kerjanya jalan Terus jadi capek Teman-teman ya Alhamdulillah Ini tadi baru pulang Ngantar Jemput sekolah Juga pulang Masak lagi Teman-teman ya Oke Tuangkan minyak Secukupnya Teman-teman Tunggu panas Nah Tunggu panas Sedikit Panas Kletik-kletik-kletik-kletik-kletik gitu Nah itu sudah Kletik-kletik Masukkan Bawang putih Dimasukkan Bawang putih Dimasukkan Dikongso-gongso Biar harum Keluar sarinya Bawang putih Teman-teman Nah Kalau sudah harum Ya Bunda masukkan Ini Untuk kaldunya ayam Ya teman-teman Ya sedikit aja Boleh langsung Kaldu ayam Ya teman-teman Ya Kalau Bunda gak punya Kaldu ayam Belum belanja Harap maklum Ya teman-teman Ya Harap maklum Belum ada Waktu belanja Lagi ke pasar Teman-teman Aduh Bunda ini Kerjaannya Banyak Dikejar-kejar Waktunya itu Kadang-kadang Tahu-tahu Sudah malam Teman-teman Nah Oke Sudah kasih Ini apa ya Kalau Ditumis Kalau di Indonesia Boleh Tahu ke diri Ya teman-teman Ya Kalau di Indonesia Itu kan ada Tahu kuning ke diri Ya Itu dipotong-potong Kasih tahu Poh Baru kasih Kacang Kacang Tulu Kalau enggak mau Kacang Tulu Kasih kacang panjang Enak Teman-teman Harum Oke Nah Bunda Sudah Masukkan Masukkan Kacang Tulu Masukkan Semua Bahan Teman-teman Ya Masukkan Bahannya Semua Semua Oke Baru Digongso 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 Gongso 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 Ini Tumis Kalau Di Indonesia Teman-teman Ya Tumisnya Orang Indonesia Sama Sini Beda Beda Ya Pokoknya Disini Kasih air Sedikit Mendidih 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 Udah Mendidih 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 Lembek Udah Teman-teman Udah Gini aja Baru nanti Kalau sudah Mendidih Bunda Kasih Bumbunya Baru Dikasih Masuk Kacang tulunya Bunda Udah Rebus Ya Teman-teman Tadi Lupa Enggak Dikasih Tau Kacang tulunya Bunda Udah Rebus Sebentar Udah Udah Lembek Tahunya Juga Cepet Ya Oke Nah Bunda Kasih Royco Satu Sendok Teh Gula Pasir Secukupnya Seberapa Mau Ya Teman-teman Ya Karena Ada Saus tiram Saus tiramnya Apa ya Asin Gitu Loh Ya Baru Bunda Tuangkan Saus tiram Waduh Terlalu Banyak Asin Ini Nanti Isurau Popo Wong Jowo Bilang Rapopo Yang Penting Enak Nanti Kalau Bunda Cicipi Terlalu Asin Tambah Gula Gampang Teman-teman Masakan Sini Itu Udah Pokoknya Dicelup Celup Aja Dulu Jadi Tidak Pakai Susah Gampang Yaudah Mulai Mendidih Teman-teman Baru Bunda Masukkan Kalau Sudah Mendidih Bunda Masukkan Kalau Mau Santan Teman-teman Teman-teman Bunda Yang Ada Di Hongkong Kalau Lihat Video Bunda Ini Kalau Mau Santan Boleh Dikasih Santan Tapi Kalau Bossnya Bunda Itu Tidak Mau Teman-teman Tidak Mau Pakai Santan Terkecuali Kalau Kalau Ingin Makan Kari Atau Masakan Indonesia Bunda Masak Pakai Santan Mau Ambil Sedikit Ya Udah Mendidih Tuh Mendidih 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 Ya Mendidih Teman-teman Ini Tahunya Ini Asin Teman-teman Tahu Yang Ini Asin Asin Belinya Di Tukang Penjual Tahu Jadi Kayak Asin Sudah Ada Bumbunya Oke Udah Mendidih Bunda Kasih Masuk Pelengkapnya Jadi Warna-warni Ada Putih Ada Ada Ini Yang Nah Kalau Mau Dikasih Itu Dikasih Kecap Apa ya Kecap Pewarna Ya Tapi Ini Nggak Usah Kecap Pewarna Karena Sudah Ada Cabiknya Untuk Mempercantik Sayurnya Ya Teman-teman Ya Nah Ada Putih Ada Merah Ada Hijau Sudah Cantik Sekali Jadi Tunggu Mendidih Matang Teman-teman Ya Nah Bunda Rasakan Dulu Kurang Garam Apa Kurang Apa Sudah Sudah Enak Teman-teman Ya Ini Kalau Dikasih Cabik Kecil Enak Tapi Nggak Usah Pakai Cabik Kecil Teman-teman Kalau Pakai Cabik Kecil Si Imut Imut Dua Itu Nggak Makan Nanti Ini Kacang Tulunya Biasa Dikasihkan Ke Bunda Teman-teman Kalau Makan Mereka Nggak Mau Kacang Tulunya Saya Yang Makan Ya Sudah Mendidih Alhamdulillah Rabilalamin Tinggal Tunggu Mendidih Teman-teman Ini Sudah Mendidih Nah Sudah Mendidih Sepentuk Lutuk 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 Sudah Keluar Mendidih Nah Demikian Masak Tumis Tahu Kering Bersama Bunda Semoga Resep ini Bermanfaat Buat Teman-temanku Yang Mau mencoba Monggo Silahkan Semoga Mempermudah Ibu-ibu Ya Mau Masak Nggak Mau Pakai Lama Nah Ini Dia Ini Serba Masuk Serba Potong 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 Selesai Teman-teman Demikian Dulu Masak Bersama Bunda Semoga Bermanfaat Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh